Intro Kembali di Anjusore, pemirsa isak tangis dan histeris warga mewarnai proses eksekusi lahan di pesisir selatan Sumatera Barat. Pihak tergugat menolak eksekusi karena objek perkara masih dalam sengketa. Intro Pancang masih panjang Mundur, mundur, mundur Proses eksekusi lahan seluas 3 hektare di daerah Pasar Baru Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat berlangsung ricu. Petugas gabungan tampak mengamankan sejumlah warga yang merupakan pihak tergugat agar tidak menghalangi proses eksekusi. Pihak tergugat tidak menerima proses eksekusi karena putusan dimenangkan oleh mereka. Selain itu objek perkara juga masih dalam sengketa. Ada penyerahan secara resmi oleh penitra pengadilan negeri Painan kepada pemohon eksekusi. Maka objek perkara ini saat ini sudah beralih haknya dan resmi menjadi milik pemohon berserta kaumnya. Walau ricu, proses eksekusi tetap dilaksanakan dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainyus melaporkan. Kehidupan satu keluarga pengemis di Sampit, Kalimantan Tengah membuat petugas Satpol PP Kota Waringin Timur terkaget-kaget. Pengemis yang menyuruh anaknya mengamen dan pengemis tersebut ternyata memiliki rumah, mobil, dan beberapa sepeda motor keluaran baru. Inilah rumah yang dimiliki sekeluarga pengemis di Sampit, Kalimantan Tengah. Di depan rumah keluarga pengemis asal Kabupaten Setuian ini terdapat sebuah mobil dan empat sepeda motor keluaran baru. Saat ditanya petugas, mereka mengaku jika mobil, sepeda motor, serta harta benda lainnya diperoleh dari anak-anak mereka yang berjumlah 12 orang. Mereka mempekerjakan anak-anaknya sebagai pengemis dan pengamen di jalanan kota Sampit. Pertama, ada satu keluarga yang 12 orang. Dia punya anak 12 orang dan profesinya adalah pengemis. Kemudian setelah kami lakukan operasi kemarin, menambah lagi ditambah dari tantenya, berarti sepukunya dari ibu. Yang mempunyai anak 12 orang tadi, ikut juga pengemis. Ternyata setelah kami di lapangan, kami hitung-hitung, itu memang pendapatan mereka dari keterangan mereka sendiri itu besar. Kalau dilihat dari jam kerja mereka itu dari jam 3, sekitar jam 3 sampai jam 5 sore, itu sekitar 2 jam. Menurut pengakuan dari mereka itu sekitar 200 ribuan, rata-rata 200 ribu per hari. Kondisi keluarga pengemis yang mengejutkan ini pertama kali diketahui petugas saat merazia pengamen dan pengemis anak di jalanan. Awalnya petugas menemukan 12 anak yang ternyata berasal dari satu keluarga. Setelah dilakukan penusuran, ternyata kegiatan pengeksploitasian anak ini diikuti keluarga lain karena tergiur penghasilan yang besar. Setiap anak menghasilkan uang rata-rata 200 ribu per hari dan disetorkan ke orang tua mereka. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, Anews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan santunan kepada keluarga Lely Agustin, agen BR Ealing yang meninggal dunia saat bertugas. Lely Agustin meninggal dunia saat mempertahankan uang nasabah dari serangan perampok bersenjata api. Peristiwa perampokan terhadap Lely Agustin, agen BR Ealing di Lampung mencinta perhatian Menteri BUMN Erick Thohir. Lely Agustin tewas setelah mempertahankan uang nasabah sebesar 50 juta rupiah dari serangan perampok bersenjata api. Erick Thohir dalam kunjungan kerjanya ke Lampung memberikan santunan kepada keluarga Lely Agustin, yang merupakan warga desa Totoprojo, Kecamatan Waibungur. Ya, saya rasa hari ini tentu saya ingin menjadi bahagia membantu pusilitan itu. Dan tentu tadi Bapak-Ibu ada bantuan dari BRI. Tadi Bapak-Ibu juga ada kesempatan sekarang juga siapa tahu saya bisa membantu. Ya, tadi Bapak-Ibu mau umroh ya. Ya, insya Allah ada jalan. Menteri BUMN juga menyerahkan santunan kepada Suratno, agen BR Ealing, sebagai mitra produktif. Suratno mendapatkan asuransi cash in safe untuk perlindungan terhadap agen dalam menjalankan aktivitas usaha. Dari Lampung, Ade Firmanzah, Ainus melaporkan. Wirsa untuk mengetahui jalannya perayaan Imlek tahun ini, kami sudah bergabung dengan rekan kami, Bre Manate Naya, di Wihara Dharma Bakti, salah satu kelenteng yang berada di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat. Selamat sore, Bre. Bagaimana kemeriahan Imlek di sana, Bre? Ya, betul Davi. Sekarang saya sudah ada di Wihara Dharma Bakti, wilayah atau kawasan Petak Sembilan, Gelodok, Jakarta Barat. Dan memang kalau saat ini suasananya sudah cukup sepi dibandingkan dengan pagi tadi. Tapi nanti kita akan coba lagi, pantau-pantau seperti apa saja lada perayaan ataupun ibadah Imlek di Wihara Dharma Bakti. Usai tidak berikut, tetaplah bersama kami, Bre? Bisa, di Ayu Sore. Terima kasih telah menonton!